Intro Halo sahabat assalamualaikum semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie Semoga Tuhan ya Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang... Dari 2024 bagaimana keseruan filmnya gak perlu banyak basa-basi ini dia Alur ceritanya Pada suatu hari di kota Kombay Telah terjadi sebuah kericuhan yang melibatkan Perdana Menteri bernama Tangga Pandi Beserta jajarannya Yang pada saat itu telah terjadi sebuah kecelakaan yang hampir saja membuat nyawa Tangga Pandi melayas Sedangkan beberapa orangnya telah tewas dengan sangat mengenaskan Yang membuat Tangga Pandi merasa sedih karena mereka adalah orang-orang yang selalu membantu Serta mengamankan Tangga Pandi dari kejahatan rekan-rekannya yang serakah Dimana Tangga Pandi memiliki tanah yang sangat luas serta kekayaan yang sangat melimpah Yang kemudian mereka berniatan ingin membunuh Tangga Pandi agar harta warisannya bisa didapatkan oleh mereka Kini Tangga Pandi sangat berhati-hati lalu memperkuat keamanan Karena semakin dia maju pasti kejahatan semakin dekat kepada dirinya Di satu sisi seorang polisi bernama Matufel sedang mengajukan surat pengunduran diri atas pekerjaannya Dengan alasan memiliki masalah pribadi yang kemudian membuatnya harus fokus untuk menyelesaikannya Namun kepala kepolisian tidak mengizinkannya karena alasan yang diberikan oleh Matufel tidak sangat jelas Yang kemudian kepala kepolisian memerintahkan Matufel untuk menulis sebuah keluhan Serta alasan Matufel ingin keluar dari pekerjaannya Matufel di saat itu telah kebingungan karena banyak sekali masalah yang terjadi dalam 90 hari lalu yang tidak bisa diceritakan Yang akhirnya Matufel memutuskan untuk menulis semua keluhan serta alasan agar bisa segera pergi dari sana Di saat itu Matufel menulis pengalamannya ketika dari awal bekerja hingga pada saat ini Yang pada saat itu Matufel bertemu dengan seorang pria yang baik hati bernama Cokan Tepat ketika Matufel mengambil alis stasiunnya Cokan pada saat itu telah menyelamatkan putri kecilnya yang hampir saja tertimpa sebuah lemari Karena Matufel selalu dipindahkan ke beradaan stasiun selama 5 bulan sekali Ketika bekerja Cokan tidak pernah mengharap bayaran dari seorang Dimana Cokan bekerja di bawah naungan Karuna yang menjadi sebagian keluarganya sendiri Sementara itu Matufel mendapat tugas dari komandannya untuk mencari informasi mengenai Adi Dan Karuna yang menjadi sekretaris di sebuah kuil Karena pada saat itu di kuil sedang terjadi sebuah masalah yang sangat besar Namun hanya sebagian kecil orang yang baru menyadarinya Di waktu kecil Adi dan Karuna telah menjalani sebuah persahabatan yang tidak terputus hingga saat ini Dimana Adi tumbuh menjadi seorang pria yang memarah dan sesekali mengukul sebelum berbicara Sampai-sampai Adi memiliki sejumlah kasus atas kejahatan yang telah ia lakukan Sedangkan Karuna adalah satu-satunya pewaris keluarga kerajaan yang kini sudah hancur Namun tidak pernah mematahkan semangat juang yang diberikan sangat kokoh oleh Karuna Demi mengenang perjuangan nenek moyangnya Selain itu ia memiliki pabrik batas serta tanah yang sangat luas dan telah ia sewakan sangat mahal Yang kemudian Adi dan Karuna bekerjasama untuk menjual bata-bata tersebut sebagai penghasilan mereka Sayangnya di dalam persahabatan mereka telah terjadi sebuah perselisihan di antara mereka berdua Namun seketika waktu telah terjadi sebuah masalah yang membuat mereka berdua kesal Dimana pihak pemerintah telah mengambil alih hak waris kuil yang sebenarnya diwariskan kepada Adi dan Karuna Yang saat ini masih dipermasalahkan dan beruntungnya Adi dan Karuna belum sepenuhnya mengetahui hal tersebut Yang pastinya mereka berdua akan memberontak mengambil alih hak waris mereka yang langsung diberikan oleh nenek moyang mereka Di satu sisi terdapat seorang anak yatim piatu yang hidup di sebuah kuil bersama para wali Yang pada saat itu bocah yang baik hati itu telah membantu Karuna yang kesulitan dalam mengambil bolanya Selain itu juga bocah laki-laki itu membantu Karuna di saat dalam bahaya Yang kemudian mereka berdua pun menjalin sebuah persahabatan karena bocah laki-laki itu sudah menyelamatkan Karuna dalam segala hal Terlihat Karuna membawa bocah laki-laki itu pulang ke rumahnya Lalu ia tunjukkan kepada nenek angkatnya Bocah laki-laki itu sangat beruntung telah diadopsi oleh nenek tersebut yang sebenarnya tidak memiliki siapapun Lalu menemani bocah itu dengan sebutan Cokan Akhirnya nenek tersebut dianggap mereka menjadi seorang ibu yang mengadopsi ketiga anak yatim piatu yaitu Karuna, Adi dan juga Cokan Seiring berjalannya waktu Cokan telah tumbuh dewasa dan menjadi pria yang bekerja keras Sedangkan Adi hidup bahagia bersama keluarga kecilnya yang mana Adi sudah mempunyai dua anak Sementara Karuna sudah menikah selama delapan tahun namun belum juga dikarunai seorang anak Padahal telah menjadi impian Karuna sejak lama Karena ia ingin membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang Lalu mendidiknya agar menjadi orang yang berguna Tetapi Karuna tidak pernah menyerah ataupun putus asa Walaupun cobaan sering menimpa kehidupannya Yang akhirnya mereka bertiga pun menjalani tantangan hidupnya dengan penuh keyakinan Sehingga membuat persaudaraan mereka semakin kuat dan saling menjaga satu sama lain Ketika upacara berlangsung terlihat mereka semua nampak akrab dalam menjalin kekeluargaan yang sangat harmonis Di saat itu nenek mereka bercerita kepada Adi mengenai mimpi buruknya yang melibatkan seluruh keluarganya Dimana seluruh keluarganya telah melawan Adi dan Karuna yang nampak sangat mengerikan dengan membawa sebuah senjata Yang kemungkinan besar mereka akan melakukan sebuah pembantaian keluarga yang tidak terlalu jelas dalam kelanjutan dalam mimpi tersebut Sementara itu Cokan yang berusaha melindungi semua keluarganya Lalu kemudian bertarung melawan Adi dan juga Karuna yang sangat mengganas Dan semua itu terjadi sangat mirip seperti peperangan yang pernah terjadi pada zaman dahulu kala Seketika Adi pun meyakinkan kepada neneknya bahwa keluarga mereka tidak akan pernah terjadi sebuah masalah apapun Karena mereka akan berusaha menciptakan keluarga tersebut menjadi sangat harmonis untuk sepanjang waktu Di samping itu Cokan menjalin sebuah hubungan percintaan dengan seorang gadis manis bernama Vinasari Yang sudah dari kecil mereka berteman sejak lama yang kini Vinasari sendiri yang mempunyai perasaan terhadap Cokan Namun di satu sisi terdapat seorang gadis lain bernama Parvin Yang sudah memendam perasaan cinta kepada Cokan Yang selalu membuatnya sangat bahagia Farasi terpaksa memberikan Cokan kepada Parvin Lalu berniatan ingin membantunya agar bisa dekat dengan Cokan Hingga pada suatu hari Farasi pergi menemui Cokan di sebuah perkebunan Dan ingin mengatakan sesuatu mengenai percintaannya Sontak Cokan pun terkejut dengan ungkapan yang pastinya Farasi telah mencintainya Tetapi harapan tersebut telah tiada Dimana Parvin yang telah mencintainya dan pertemuan tersebut pun sudah direncanakan Farasi dengan sangat matang Seketika Cokan menolak mentah-mentah Parvin yang mencintainya sangat lama Yang kemudian Parvin pun melompat ke dalam kolam yang sangat dalam Sementara itu Cokan juga melompat untuk menyelamatkannya Tetapi Cokan tidak bisa berenang pada saat itu Yang akhirnya keduanya pun langsung dilarikan ke sebuah klinik terdekat Ketika berada di klinik Lagi-lagi Adi dan Karuna sangat marah karena Cokan telah membuat anak orang menderita Sementara itu keluarga dari pihak Parvin meminta kepada Adi untuk menjodohkan Cokan dengan Parvin Karena di saat itu Parvin rela melakukan bunuh diri Karena cintanya telah ditolak oleh Cokan secara mentah-mentah Karena jikalau Cokan tidak ingin melakukannya Maka nama keluarga mereka akan dicap jelek oleh orang-orang yang sudah memandang keluarga mereka sangat baik Seketika Cokan pun mengatakan bahwa Parvin sebenarnya sudah hamil terlebih dahulu Lalu ia berniatan ingin mengaborsi kandungannya Karena laki-laki yang telah menghamilnya tidak bertanggung jawab Yang kemudian ia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Cokan yang terkenal Sebagai pria pekerja keras dan baik hati Sontak semua keluarga Cokan pun tidak menyangka di balik ceritanya Parvin Yang akhirnya Adi dan Karuna pun memaksa sang laki-laki yang menghamili Parvin Untuk menikahinya sebagai rasa tanggung jawab Di samping itu Farasi nampak bahagia karena Cokan tidak jadi dijodohkan dengan Parvin Yang sudah cinta mati terhadap dirinya Di saat itu Farasi mencoba mengingatkan kembali kepada Cokan Mengenai perilakunya terhadap Cokan dari kecil hingga saat ini Di mana Farasi selalu menyiram Cokan di pagi harinya secara rutin agar Cokan bangun lebih awal Namun di samping itu niat awal Farasi adalah ingin bertemu dan bertatap muka langsung dengan Cokan Yang sebenarnya Farasi itu sudah mempunyai perasaan terhadap Cokan dari sejak kecil Kini Farasi akhirnya mengungkapkan semua perasaannya kepada Cokan yang kemudian membuat Cokan juga ikut bahagia Karena tebakannya memang tidak pernah salah di mana Farasi tidak berani ingin mengungkapkan cintanya Dan setelah itu pun mereka berdua menjalin asmara percintaan yang akan bertahan hingga hari pernikahannya tiba Di satu sisi Inspektur Matufel mendatangi seorang pembisnis ilegal bernama Nagarats yang di saat itu sedang bersama Menteri Pandi Di sana mereka ternyata sedang mendiskusikan mengenai pengambilan alih hak waris kuil yang pastinya akan jatuh kepada mereka Sedangkan di satu sisi mereka harus menghilangkan musuh-musuhnya yaitu tiga bersaudara itu yang pastinya akan menggagalkan niat mereka Nagarats kemudian memberikan segepok uang kepada Inspektur Matufel sebagai penyuapan agar Matufel tidak membuka mulut kepada siapapun Nagarats juga menawarkan Matufel untuk bergabung dengannya Karena nantinya ia akan mendapat keuntungan yang sangat banyak setelah menggadaikan perhiasan yang berada di kuil tersebut Akhirnya Matufel menyepakati itu semua dan seketika bergabung dengan orang-orang jahat hanya demi uang Beberapa bulan kemudian terlihat keluarga Karuna sedang berduka cita atas meninggalnya nenek mereka yaitu Selayu Yang pada saat itu mereka semua nampak tidak terima atas meninggalnya Selayu yang menganggap mereka seperti anak sendiri Selain itu juga Selayu adalah orang yang paling penting di dalam keluarganya Kini kepergian Selayu telah membuat orang-orang tersayangnya menjadi berubah dengan sangat drastis Sampai-sampai pada saat itu terjadilah sebuah konflik antara Adi dengan Nagarats mengenai hak waris milik Selayu Dimana mereka belum mengetahui pasti bahwa Selayu akan mewariskan semuanya kepada siapa Namun Nagarats sudah tidak sabar untuk mengambil itu semua yang padahal Nagarats bukanlah siapa-siapa Selayu Yang akhirnya mereka semua pun saling adu argumen dimana masing-masing harus mengumpulkan beberapa informasi mengenai hak waris Selayu Sontak Adi pun langsung menanggapinya karena tidak ingin hak waris neneknya itu jatuh ke tangan yang salah Di samping itu juga Karuna dan Cokan telah mengkhianati Adi dan bersekongkol dengan Nagarats Yang di saat itu Cokan telah diperintahkan Karuna untuk pergi ke sebuah bank lalu mengambil barang-barang milik kuil yang akan digunakan untuk persembahan Terlihat Nagarats memerintahkan Cokan untuk mengambil tongkat silinder berwarna coklat yang didalamnya terdapat sebuah akta yang merupakan bagian penting dari kuil Sementara itu Adi ternyata mengikuti Cokan dari belakang dan akan menemani Cokan hingga sampai ke kuil Karena Adi merasa ada hal yang tidak beres terhadap barang-barang tersebut yang saat ini menjadi incaran Nagarats Yang kemudian Adi mengambil beberapa rute agar mempercepat perjalanan mereka sampai ke kuil Sementara itu Nagarats beserta anak buahnya sudah standby di kuil terlebih dahulu untuk mencuri tongkat silinder tersebut Sesamanya mereka semua di sana nampak orang-orang bergembira karena ritual yang meriah akan segera dimulai Sedangkan Adi beserta yang lainnya telah berhati-hati dalam membawa barang-barang tersebut sampai ke depan kuil Dikarenakan Adi sudah merasakan aura-aura yang tidak enak yang pastinya para musuh-musuh sudah mengintai Dan kemudian ritual pun dimulai di mana peti tersebut dibuka sebagai pembukaan yang pertama Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah konsleting listrik yang seketika muncul sebuah api di sekeliling peti tersebut Seketika anak buah Nagarats kemudian bermunculan lalu mencuri tongkat silinder tersebut dan melarikan diri Adi kemudian dengan sigap langsung mengejar mereka karena itu adalah bagian terpenting milik kuil Yang pada saat itu Adi telah berusaha melawan puluhan anak buahnya Nagarats Yang terus-terusan datang untuk mencuri tongkat silinder tersebut Namun Adi tidak ingin menyerah dan terus merebut tongkat tersebut Karena Adi tidak ingin melihat tongkat tersebut akan jatuh ke tangan orang yang salah kemudian disalahgunakan Sedangkan dari sisi lain, Fayravel sudah bersiap-siap ingin membunuh Adi dengan bersenjatakan pisau Seketika Fayravel pun langsung meluncurkan aksinya untuk menuja Adi dari belakang Dan beruntungnya Cokan yang sadarakan perbuatannya pun langsung melayangkan parangnya ke arah tangannya Farail Sehingga di saat itu tangan kanan Fayravel tertebas yang kemudian Fayravel berteriak kesakitan Sontak Nagarats pun yang melihatnya langsung merasa terkhianati oleh Karuna dan juga Cokan Yang ternyata hanya memanfaatkannya saja Yang akhirnya tongkat tersebut pun berhasil didapatkan oleh Adi yang sudah berjuang dengan sangat keras Keesokan harinya Cokan beserta Adi berada di kantor polisi untuk menyelesaikan masalah Cokan yang telah memotong tangannya Fayravel Di sana Adi seketika membela Cokan yang telah melakukan sesuatu hal yang sangat bagus untuk melindungi dirinya Adi kemudian mengungkapkan semuanya kepada Inspektur Matufel yang mengenai masalah Nagarats yang ingin mengambil alih hak waris kuil Di mana Adi sangat tidak setuju karena Nagarats bukan siapa sepa neneknya yang tiba-tiba saja ingin mengambil hak waris Seketika Matufel meminta maaf kepada Adi karena sebelumnya ia pernah mempunyai ikatan bahkan pernah membantu Nagarats untuk merebut hak waris tersebut Matufel kemudian mengingatkan kepada Adi untuk berjaga-jaga bahwa saatnya Nagarats pasti sedang mengincar dirinya Di mana mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa yang mereka inginkan Dan akhirnya Cokan pun terbebas karena Cokan tidak bersalah sama sekali Melainkan Fayravel sendiri yang melakukan sebuah kesalahan Di malam harinya terlihat mereka bertiga sedang berkumpul bersama sembari membicarakan mengenai kejadian yang telah menimpa diri mereka Di saat itu Karuna selalu menyalahkan Adi dan telah mengambil tindakan secara tiba-tiba tanpa melihat resiko yang akan mereka alami Selain itu juga Adi seringkali mengubah rencana yang sudah mereka tetapkan dengan alasan dirinya terancam Sontak Adi pun terbakar emosi dan hampir saja mencekik Karuna dengan emosi yang sangat tinggi Adi pun membela dirinya bahwa hanya ia tidak pernah mementingkan dirinya Melainkan ia selalu memikirkan bagaimana keselamatan keluarga tercinta Dan terkadang malah Karuna sendirilah yang selalu mementingkan egonya sendiri Asalkan dirinya selamat terlebih dahulu Sementara itu Cokan pun langsung melerai pertengkaran mereka berdua Yang saling salah menyalahkan Cokan kemudian meminta kepada mereka agar bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala yang dingin saja Karena pada saat ini keadaan kondisi mereka sedang terdesak Sekaligus mereka tidak memiliki sebuah rencana apapun Yang kemudian mereka bertiga pun bersatu kembali untuk melawan semua kejahatan yang akan datang Di saat Cokan hendak pergi bekerja Seketika Karuna mengajaknya ke sebuah hotel penginapan Lalu kemudian memberikan Cokan sebuah kamar dan memerintahkannya Agar tidak keluar kamar sebelum matahari terbenam Awalnya Cokan mematuhi perkataan Karuna dan merasa ada yang tidak beres Karena Karuna lagi-lagi bersekompol dengan Nagarats Yang kemudian Cokan pun mengikuti mereka semua yang di saat itu telah pergi ke hutan Dan sedang menunggu Adi Yang ternyata Adi akan dijebak oleh mereka semua Lalu mengambil sebuah akta kuil yang kini masih di tangannya Adi Dan tak lama kemudian Adi pun datang bersama putri kecilnya dan sekaligus akta tersebut Seketika Karuna pun merayu Adi dengan sangat halus agar menggadaikan akta tersebut Supaya bisa mendapatkan uang yang sangat banyak Karena di desanya kini membutuhkan dana untuk merenovasi beberapa bangunan Yang seringkali digunakan untuk aktivitas orang-orang banyak Namun Adi tidak merasa terkecoh dengan rayuan tersebut Lalu kemudian menendang Karuna karena telah mengetahui maksud dan niat jahatnya Karuna Selain itu juga Adi melawan belasan anak buahnya Nagarats yang bersenjatakan parang Terlihat Adi telah membantai habis mereka semua hingga tak tersisa satupun anak buah Nagarats Namun seketika Karuna langsung menggorok leher Adi dengan dendam yang sudah lama ia pendam Dimana ia hanya ingin mendapatkan uang tetapi Adi selalu saja menghalang-halangi dirinya Yang kemudian Nagarats beserta, Fayrafel ikut serta dalam membalaskan dendam yang sudah lama ia pendam Dan kini mereka sudah merasa senang karena Adi akhirnya dapat dikalahkan juga Di samping itu Cokan berusaha masuk ke dalam lokasi Adi berada bersama Karuna dan juga Nagarats Namun seketika Cokan pun terkejut setelah melihat Adi yang ternyata telah dibunuh oleh Karuna Yang nekat ingin mengambil akta tersebut Cokan tidak pernah menyangka bahwa Karuna akan melakukan hal sejahat itu hingga rela mengorbankan saudaranya sendiri Dan lebih mementingkan kehidupannya sendiri Dan tak lama kemudian orang-orang pun mendatangi tempat tersebut dan termasuk istri beserta anaknya Adi Yang seketika mereka menangis sangat histeris karena Adi telah tewas dengan sangat mengenaskan Istrinya Adi kemudian bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengampuni orang yang telah membunuh suaminya Adi Walaupun saudaranya sendiri Dan setelah itu mereka pun melangsungkan upacara pembakaran mayat Adi dengan rasa penuh ikhlas Karena merasa tidak terima, istrinya Adi pun memutuskan untuk melapor kepada Departemen Kepolisian Agar bisa mengusut kasus pembunuhan Adi Dimana saudaranya sendirilah yaitu Karuna yang terlibat telah membunuh Adi Sontak para polisi di sana pun langsung menyalahkan istrinya Adi yang asal menuduh Karuna Karena setahu mereka Karuna dan Adi telah menjalin persaudaraan dengan sangat akrab Bahkan selalu bersama kemanapun mereka untuk pergi Yang kemudian istrinya Adi pun membawa Cokan ke hadapan mereka untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya Mengenai Karuna yang pada saat itu Dan di saat itu pun istrinya Adi terus memaksa Cokan untuk mengatakan semuanya kepada polisi Bahwa Karuna memang bersalah Namun pada saat itu Cokan mengatakan sebaliknya Bahwa Karuna tidak bersalah Sontak istrinya Adi pun merasa kecewa dan menganggap bahwa Cokan adalah orang yang bodoh Yang tidak ingin membela saudaranya sendiri Dan setelah itu pun Cokan meminta maaf kepada istrinya Bahwa ia tidak bermaksud tidak ingin membela Adi Tetapi ia terpaksa harus menuruti perintah Karuna yang telah mengancam dirinya Jikalau Cokan mengatakan yang sebenarnya Yang akhirnya istrinya Adi pun sangat kecewa dengan Cokan Yang padahal sudah disayangi oleh Adi hingga sebesar ini Tetapi Cokan tidak memberi balasan sepadan untuk Adi yang saat ini telah tiada di sisinya lagi Di samping itu putra Adi yaitu Samaran Mempunyai niatan untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah tercinta Dimana Samaran mencoba membunuh Karuna dengan menujahnya dari belakang Tetapi semua itu telah dihentikan oleh Cokan yang kebetulan melihat hal tersebut Cokan kemudian membawa Samaran pergi dari sana sebelum Karuna menyadari akan kehadiran mereka Karena saat ini Karuna kemungkinan sangat membenci Samaran yang merupakan putranya Adi Namun di saat itu Karuna telah menangkap Vinarasi yang di saat itu sedang bersemunyi di balik pohon Dimana Karuna mengira bahwa Vinarasi yang mempunyai niatan ingin membunuh dirinya Seketika Vinarasi pun langsung mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua kejahatan yang telah ia lakukan Bahkan neneknya sendiri ia relakan untuk mati demi keamanan dirinya yang kini telah bersekongkol dengan Nagarats Sontak Karuna pun kemudian terbakar sebuah emosi lalu menghabisi Vinarasi dan menyembunyikan di suatu tempat Agar tidak mengungkapkan semuanya kepada orang-orang Sementara itu Cokan beserta dengan istrinya Adi yang sedang mencari-cari Samaran Cokan kemudian mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan Samaran di tempat yang sangat aman Dikarenakan Samaran kini sedang dalam situasi yang sangat bahaya Dimana ia hampir saja membunuh Karuna untuk membalaskan dendam atas kematian Adi Selain itu juga Cokan dan Samaran ternyata telah membunuh Nagarats yang pada saat itu ingin membunuh Samaran Karena Nagarats sangat benci terhadap keluarganya Adi Dan akhirnya Cokan dan Samaran berhasil membunuh Nagarats dengan melilit lehernya dengan sangat kuat hingga tewas Sontak istrinya Adi pun sangat bangga terhadap Cokan yang kini telah memberanikan diri untuk membela keluarganya Kesokan harinya terlihat Cokan sudah berada di kantor polisi karena kejahatannya sudah diketahui oleh kepolisian Sementara itu Karuna datang dengan perasaan kesal terhadap Cokan yang selalu membuat masalah Ketika Karuna pun terkejut telah mendengar pengakuan dari Cokan bahwa ia telah membunuh Nagarats dan juga Fariavel Dimana keduanya ingin membunuh Samaran yang menjadi anaknya Adi Alhasil Cokan pun langsung membunuh mereka berdua karena sudah berniatan ingin membunuh Cokan Yang akhirnya Cokan pun dijebloskan ke dalam penjara atas perintah Karuna yang tidak terima dengan itu semua Ketika di dalam penjara Cokan berada di dalam sebuah sel tahanan bersama mantan mitra bisnisnya Karuna Yang pada saat itu telah memberi tahu bahwa Karuna yang telah membunuh Selaya Dikarenakan Selaya menolak Karuna yang ingin mengganti permata kuil menjual permata yang asli agar ia bisa mendapat keuntungan yang sangat besar Selain itu juga ia telah merekam percakapan dengan Karuna dimana Karuna telah menambahkan racun ke dalam minuman kerasnya Selaya Yang kemudian Adi yang sudah mengetahuinya pun langsung menunjukkannya kepada Karuna dan nampak kesal karena Karuna membunuh orang yang telah menyayanginya Sontak Cokan pun langsung terbakar emosi setelah mendengar ungkapan kejahatan Karuna yang sudah sangat kelewatan Dan setelah itu pun Cokan memutuskan untuk melarikan diri dari dalam sel untuk membalaskan dendamnya kepada Karuna atas kematian orang-orang tersayangnya Sesampainya Cokan di tempat pembakaran batu bata Cokan akhirnya menemukan Vinarasi berada di ruang pembakaran yang sudah siap untuk dikremasi hidup-hidup Terlihat Cokan terpaksa melawan antai-antainya Karuna demi bisa menyelamatkan Vinarasi sekaligus Katia ini dan Samaran yang sudah berada di sana Yang di saat itu Cokan berjuang mati-matian lalu terpaksa membunuh Karuna siang sudah melampaui batas Namun sebelum itu Cokan meminta maaf kepada Karuna bahwa ia tidak bisa menjadi saudara yang baik untuk Karuna Kini Cokan terpaksa membunuh Karuna sebab ia telah membunuh beberapa keluarganya hanya ingin mendapatkan kekayaan sehingga Karuna telah melupakan jati diri yang sesungguhnya Yang akhirnya Cokan pun langsung membunuh Karuna dengan menusukan besi ke lehernya hingga tewas Beberapa hari kemudian terlihat Matufel memberikan sebuah informasi tersebut kepada atasannya sebagai laporan terperinci beserta pengunduran dirinya Di samping itu juga polisi itu diam-diam memberi tahu tangga Pandi bahwa Cokan terbukti tidak bersalah Yang akhirnya Cokan pun terbebas dari jeratan hukum atas kasus pembunuhan yang telah terjadi Yang kemudian Cokan pun menjalani hubungan asmara dengan Vinarasi yang akan hidup bahagia untuk selamanya Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Garuda 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih